Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 12 Para pengikut Daud di Ziklak Inilah orang-orang yang menemui Daud di Ziklak ketika ia bersembunyi dari hadapan Saul anak Kish. Mereka itu juga pahlawan yang mendukung Daud dalam peperangan. Mereka itu pemanah dan mampu melepaskan anak panah dari busurnya dan melemparkan batu dengan tangan kanan maupun tangan kirinya. Mereka itu ialah saudara sesuku dengan Saul dari suku Benyamin, Abiezer, sang pemimpin, dan Yoas, anak-anak Semaah, orang Gibeah, dan juga Yeziel dan Pelet, anak-anak Azmawet, Berakha, serta Yehu dari Anatot, Yismaya, orang Gibeon, kepala dan seorang dari ketiga pahlawan khusus, Yeremia, Yehaziel, Yohanan, dan Yozabad, orang Gedera, Eluza'i, Yerimod, Bealia, Semaria, dan Sevaca, dari Hurufi, Elkana, Yisia, Azarel, Yoezer, dan Yasobam, orang Korah, Yoela, dan Zebaja, anak Yeroham dari Gedol, Orang Gad Sebagian dari orang Gad menyeberang ke pihak Daud di kubu pertahanannya di Padanggurun. Mereka ialah pejuang yang gagah berani, siap untuk bertempur, terampil dalam mempergunakan perisai dan tombak. Mereka kejam seperti singa, dan lincah seperti kijang di daerah pegunungan. Ezer ialah kepala, sedangkan Obaja orang kedua, Eliab ketiga, Mismanang keempat, Yeremia kelima, Atai keenam, Eliel ketujuh, Yohanan yang kedelapan, Elzabad kesembilan, Yeremia kesepuluh, Mokbanai yang kesebelas. Orang Gad itu ialah pemimpin pasukan perang, yang paling lemah di antara mereka sanggup menghadapi seratus orang musuh, sedangkan yang paling kuat dapat melawan seribu orang. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan pada awal bulan pertama ketika sungai itu meluap melampaui tepinya, lalu mengusir semua orang yang tinggal di lembah itu ke arah timur dan barat. Beberapa orang lain dari suku Benyamin dan suku Yehuda juga datang menemui Daud di benteng pertahanannya, dan Daud keluar menyambut mereka sambil mengatakan, Jika kamu datang menemui aku dengan niat damai untuk membantuku, maka dengan senang hati aku menyambut kamu bergabung dengan aku. Jika kamu mengkhianatiku untuk menyerahkan aku kepada musuhku, meskipun aku tidak bersalah, kiranya Allah nenekmu yang kami melihatnya, serta menjatuhkan hukumannya atas kamu. Datanglah roh Allah atas Amasai, kepala dari ketiga puluh kawanan itu. Amasai mengatakan, Kami ada di pihakmu Daud, kami bersama engkau, anak Isai. Damai, damailah atasmu. Damai bagi orang yang membantumu, karena Allahmulah yang menolongmu. Daud menyambut mereka, dan menetapkan mereka sebagai kepala pasukannya. Sebagian dari suku Manasya bergabung juga dengan Daud ketika ia bersama orang Filistin memerangi Saul. Sesungguhnya, Daud tidak membantu orang Filistin, sebab setelah mengadakan perundingan di pihak mereka sendiri, penguasa-penguasa Filistin menyuruh Daud pergi dan berkata, Daud akan memihak kembali kepada tuannya, Saul, dan hal itu akan membahayakan kami. Ketika Daud menuju Zikrak, maka bergabunglah suku Manasya berikut ini dengan dia, yaitu Adnah, Yozabad, Yedial, Mikhael, Yozabad, Elihu, dan Ziletai, para kepala pasukan seribu suku Manasya. Dan merekalah yang membantu Daud melawan gerombolan, karena mereka itu, ialah pejuang gagah perkasa, dan menjadi pemimpin dalam ketentaraan. Hari demi hari orang-orang datang kepada Daud untuk membantunya, sehingga jumlah pasukan perangnya menjadi begitu besar seperti tentara Allah. Orang yang bergabung dengan Daud di Hebron Berikut ini ialah jumlah pasukan bersenjata yang siap tempur dan datang menghadap Daud di Hebron untuk menyerahkan kerajaan Saul kepadanya, sesuai dengan perkataan Tuhan. Dari suku Yehuda, berjumlah 6.800 orang dengan perlengkapan perisai dan tombak, siap untuk bertempur. Dari suku Simeon, berjumlah 7.100 orang yang merupakan para pejuang gagah berani siap untuk bertempur. Dari suku Lewi, berjumlah 4.600 orang, termasuk Yoyada, pemimpin suku Harun dengan 3.700 orang pengikutnya. Serta Zadok, seorang pejuang muda yang gagah berani bersama 22 orang pemimpin pasukannya dari pihak kaumnya. Dari suku Benyamin, yang masih saudara sesuku dengan Saul, berjumlah 3.000 orang yang sebagian besar dari mereka sampai saat itu, setia mengikuti Saul sekeluarga. Dari suku Efraim, berjumlah 20.800 orang yang merupakan pejuang-pejuang pemberani di dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Dari suku Manasya yang setengah itu, berjumlah 18.000 orang yang ditunjuk dengan cara menyebut namanya masing-masing, lalu mengangkat Daud menjadi raja. Dari suku Isakhar, berjumlah 200 pemimpin yang bijak dan memahami pada saat mana keadaannya tepat dan apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Bersama seluruh keluarganya yang berada di bawah perintah mereka. Dari suku Zebulon, berjumlah 50.000 orang yang merupakan pasukan terlatih mempergunakan segala jenis persenjataan dan datang bergabung dengan Daud. Mereka sangat setia kepada Daud. Dari suku Naftali, berjumlah 1.000 orang pimpinan. Bersama mereka, ikut 37.000 orang dengan perlengkapan perisai serta tombak. Dari suku Dan, berjumlah 28.600 orang siap untuk berperang. Dari suku Asyar, berjumlah 40.000 orang tentara yang siap untuk bertempur. Dari wilayah lain sungai Yordan, yaitu orang Ruben, Gad, dan suku Manashe yang setengah itu. Berjumlah 120.000 orang dengan berbagai jenis persenjataan. Semua orang itu ialah tentara yang berani. Mereka semua datang ke Hebron setuju mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Begitu pula halnya dengan sisa seluruh orang Israel lainnya bersatu hati untuk menjadikan Daud raja mereka. Mereka semua tinggal bersama dengan Daud selama tiga hari, makan dan minum, karena semua itu telah disediakan oleh sana keluarganya bagi mereka. Bahkan para tetangga mereka, dari yang tinggal jauh pun, seperti Isahar, Zebulon, dan Naftali, datang membawa makanan yang diangkut oleh keledai, unta, bagal, dan lembu jantan. Ada juga banyak persediaan tepung, kue-kue dari buah arah, kue-kue kismis, anggur, minyak, lembu, dan domba, karena umat Israel sangat bersuka cita. Terima kasih telah menonton!